Pemirsa untuk pertama kali semenjak pandemi COVID-19, Kabupaten Toba, Sumatera Utara akhirnya dinyatakan nihil kasus COVID-19 yang menjalani perawatan baik di rumah sakit maupun di rumah. Bupati Toba Poltaksitorus menyatakan kepada wartawan ketika mendampingi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat meninjau sentra vaksinasi yang digelar di Pantai Pasir Putih, Lumban Bulbul, Balike. Keadaan status aktif pasien COVID-19 pada dua hari terakhir di Kabupaten Toba telah nihil. Semua ini atas kerjasama pemerintah Kabupaten Toba khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Toba dan kesadaran masyarakat yang selalu menyambut vaksinasi sangat antusias serta selalu mematuhi protokol kesehatan. Bupati Toba Poltaksitorus mengingatkan masyarakat agar tetap waspada penularan virus COVID-19. Jangan sampai ada euforia yang menjadikan kepatuhannya pada protokol kesehatan kian longgar. Resiko terjadi penularan COVID-19 masih ada dengan mobilitas masyarakat keluar daerah terus meningkat. Melihat pengalaman daerah dan negara lain yang sempat nol kasus, kembali terjadi gelombang kasus penularan. Dibukanya aktivitas pembelajaran, tata pembuka terbatas dan datangnya libur natal dan tahun baru, resiko penularan bisa meningkat. Untuk meningkatkan herd immunity, vaksinasi masal masih terus dilakukan. Kabupaten Toba untuk saat ini menargetkan seluruh masyarakat telah divaksin 100% sampai akhir Desember ini. Namun hingga saat ini 71,03% masyarakat Toba sudah menerima vaksin dosis pertama. Dan 60,05% penerima vaksin kedua. Penerima vaksin pertama bagi siswa, remaja sudah mencapai 62,27% dan vaksin kedua 48,67%. Sementara itu pemerintah Kabupaten Toba akan memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk melakukan kegiatannya demi untuk pemulihan ekonomi. Namun harus disertai dengan kewaspadaan dan selalu mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Memang ini harus kita kerjasama di mana kita harus perlonggar dulu sekarang karena supaya terjadi pemulihan ekonomi. Wisatawan nanti kita welcome dulu ini. Tapi tetap kita monitor terus kita kontrol ke gereja, kita juga kita mohon supaya tetap dijaga prokes.